saya lanjutkan dengan pembahasan ini script name dan jika saya memberikan ini dan lalu saya reload maka saya mendapatkan ini oke dan sekarang saya mau membuat form oke saya membuat form dan saya tuliskan form action lalu sama dengan dan method dan disini penutup form lalu di tengah-tengah dan biasanya di action adalah php yang memerintahkan ini saya kosongkan saja dan saya memberikan get dan lalu saya memberikan nama mungkin mungkin dan input type tag lalu name nama dan mungkin size 12 dan disini dan disini saya memberikan input lagi saya memberikan br dulu input lalu type submit lalu submit dan disini value dan kirim mungkin semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke file line dan saya sudah mempunyai ini jika saya klik disini maka saya langsung mendapatkan ini dan jika saya namakan seperti ini mungkin oke dan saya kirim maka disini akan ada semacam ini jika saya memerintahkan disini di file ini saya memerintahkan bahwa oke mungkin saya buat form sendiri php untuk form dan saya langsung shift s di mungkin form dan .php lalu saya simpan dan saya membuka lagi open dan saya membuka index lalu di index saya memberikan fungsi include 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 dan disini saya memberikan tanda semacam ini lalu form .php dan sekarang saya mau memberikan di index maka di index juga sudah ada form semacam ini dan jika saya berikan ini lalu kirim maka disini sudah ada tapi perintahnya saya mau menuliskan disini dan saya memberikan if dollar get nama dan disini saya memberikan eho dollar get nama dan selainnya else eho oke mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka ada tulisan semacam ini secara default karena memang di else saya isikan ini dan saya mau menghilangkan error Anda bisa memberikan semacam ini error reporting 0 dan Anda simpan lalu pergi ke sini otomatis error sudah akan hilang dan disini akan ada muncul semacam ini dan jika saya menuliskan sesuatu disini lalu kirim maka disini sudah ada nama yang berada disini di get dan jika saya memberikan form ini lagi di saya mau membuka file lain dan di file lain juga saya memberikan yang sama include dan form .php dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan file lain maka jika saya kirimkan ini tidak ada tidak ada perintah karena apa di file lain saya belum memberikan ini di file lain tapi jika saya ini tuliskan saya cut lalu saya simpan ini dan di file lain di form di form saya berikan kode php lalu saya paste di sini oke di sini huruf kecil huruf besar juga tidak masalah sebenarnya saya simpan dan jika saya memberikan ini maka saat saya berada di file line .php oke semacam itu dan disini disini saya memberikan hal yang sama yaitu error reporting tadi saya copy disini saya simpan dan sekarang jika saya pergi kesini dan reload maka tidak ada tulisan yang semacam itu dan otomatis akan ada seperti ini lalu saya memberikan album dan sama hasilnya jika saya di index oke dan ini akan di form anda akan bisa mendeteksi disini ini karena kosong saat dia kosong maka dia akan bergerak akan memerintah file yang bersangkutan jika form ini berada di index maka dia akan memerintah index dan jika dia berada di file lain dia akan memerintah file lain dan jika saya memberikan seperti tadi script name atau oke saya memberikan php self jika saya memberikan ini di form di sebelah sini dan saya memberikan kode php lalu paste dan spasi disitu maka saya akan oke disini saya memberikan echo juga oke dan anda sekarang akan bisa melihat saat saya berada di index maka disini ada index.php oke saya memberikan echo lagi dan sekarang anda akan mendapatkan semacam ini saat kita berada di index dia akan memberikan ini dan jika saya memerintahkan ini maka yang diperintah adalah ini index jika saya kirip maka dia tidak akan berpindah ke tempat lain seperti itu dan jika saya pergi ke file lain yang isinya adalah sama maka sekarang dia akan disini dan anda perhatikan disini tidak akan berubah ke tempat lain nah dia disini akan ada file lain tetap tapi jika di form tidak saya isikan seperti ini dan saya pilih mungkin file lain .php maka saat saya pergi ke index saya saya coba membuka index disini adalah index oke disini index dan jika saya memberikan ini lalu kirim maka disini akan ada di file lain dan seperti di form karena saya memerintahkan ini jadi jika kita ingin memerintahkan di php yang bersangkutan maka kita bisa mengosongkan ini atau kita memberikan kode ini semacam ini server php server ini salah satu penggunaan dari info-info server yang sudah kita pelajari sebelumnya oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat selamat Terima kasih.